Timnas Indonesia akan menjalani laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Bahrain. Ini adalah pertandingan ketiga setelah sebelumnya Indonesia bermain imbang menghadapi Arab Saudi kemudian bermain imbang melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Langkah Indonesia akan menjadi sangat penting di pertandingan kali ini apakah punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 atau harus berjuang sampai pertandingan terakhir. Menghadapi Bahrain juga bukan persoalan mudah karena status Bahrain sebagai tuan rumah akan membuat mereka diuntungkan. Yang kedua dari sisi peringkat Bahrain pun lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Bahrain berada di peringkat 76 sementara Indonesia di area 129 dunia. Ditambah lagi dari sisi head to head Indonesia pernah beruntung ketika bertemu dengan Bahrain karena kita bahkan pernah digelontor 10 gol oleh Bahrain. Tapi sepak bola pasti akan berubah. Secara data oke Indonesia tidak terlalu beruntung menghadapi Bahrain. Tetapi kalau kita lihat bagaimana tren penampilan di Indonesia sekarang ini jauh lebih bagus. Kita punya pengalaman bertemu dengan tim-tim Timur Tengah, kita punya pengalaman bertemu dengan tim-tim Asia Barat, dan kita juga punya pengalaman ketika bertemu tim seperti Australia. Ini menjadi model yang sangat penting. Mental kita juga jauh lebih bagus dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan saat kita di kalahkan oleh Bahrain dengan 10 gol. Nah ini merusak menjadi salah satu nilai plus Indonesia ketika menghadapi Bahrain. Yang paling penting merusak dilakukan adalah bagaimana kemudian Sintayong bisa mengelola tim ini secara taktik, bagaimana cara bertahan dengan bagus, bagaimana cara memanfaatkan ketika serangan balik. Menghadapi Australia salah satu catatannya adalah ketika kita punya kesempatan sedikit tidak bisa dimaksimalkan. Menghadapi Arab Saudi kita punya kesempatan tapi tidak bisa dimaksimalkan. Menghadapi Bahrain dua kejadian itu tidak boleh terulang. Sekecil apapun peluang itu harus bisa dimaksimalkan karena ini menjadi kesempatan terbaik di Indonesia untuk bisa mendapatkan poin ketika menghadapi Bahrain. Pada diri saya minimal Indonesia bisa mendapatkan satu poin bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan pulang dengan tiga angka dan melanjutkan tren positif ketika tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih.